BAB 139 LENGAN YANG PATAH Siapa BANING BING? Orang jenius nomor satu di Gunung Qing Mao, seseorang yang bisa sendirian mengubah struktur tiga klan, yang kecepatan kultivasinya membuat semua orang tercengang, meredupkan hilau bahkan jenius tingkat asekalipun. Tidak ada yang meragukan prestasi masa depannya, bahkan musuh-musuhnya tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa bakatnya tidak tertandingi. Namun, sekarang seseorang benar-benar membuat kejeniusan ini melarikan diri dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak ada seorang pun di antara kelompok Qing Su yang mengharapkan ini. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang yang mengejar Banging Bing sebenarnya dari klan mereka, Fang Yuan. Mengenai kesan mereka terhadap Fang Yuan, mereka terutama berbasis di sekitar arena pertempuran dan mengusir kodok menelan sungai. Dan sejak saat Fang Yuan mengakui kekalahan Xiong Li, kekuatan sejatinya sangat diremehkan. Kapan Fang Yuan menjadi begitu kuat? Kelompok Qing Su merasa ini sulit diterima. Fang Yuan berbalik di tikungan. Gu Yue Qing Su. Pikirannya tersentah ketika dia melihat kelompok Gu Yue Qing Su. Aku memenangkan pertaruhan. Banging Bing, hari ini adalah hari kamu mati, pikir Fang Yuan. Dia berteriak, adik-adik laki, kamu ada di sini. Hebat. Cepat hentikan Banging Bing. Dia adalah pembunuh keji yang membunuh kelompok Xiong Li dan bahkan kelompok klan Gu Yue Men si klan kita. Apa? Tapi klan kita telah menandatangani perjanjian. Tidak, tidak ada yang terlalu berlebihan untuk Banging Bing. Jadi seperti itu, tidak heran Fang Yuan mampu mengejar Banging Bing. Kelompok Qing Su terkejut dan menyadari. Tampaknya setelah Banging Bing bertempur dalam beberapa pertempuran sengit, kekuatan juangnya telah jatuh ke tingkat terendah, memungkinkan Fang Yuan untungnya meraih kemenangan. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Tidak, aku hanya memiliki esensi purba yang cukup untuk meledakan diri Gu Iblis Beku. Aku masih memiliki harapan. Banging Bing berpikir dalam benaknya. Di depannya adalah kelompok Qing Su dan di belakangnya adalah Fang Yuan. Situasi ini sangat tidak menguntungkan. Sebenarnya, ada keretakan dalam hubungan Fang Yuan dan Fang Zheng. Fang Zheng secara alami tidak akan mengindahkan kata-kata Fang Yuan. Namun, Banging Bing tidak mengetahui hal ini. Sebagai orang luar, dia hanya melihat kesamaan penampilan antara Fang Zheng dan Fang Yuan, dan dengan tegas membuat pilihan. Dia mengangkat lengan kanannya, menuangkan semua esensi purba yang didapatnya dengan susah payah yang telah dia pulihkan ke Gu Iblis Beku di telapak tangan kanannya. Otot-otot di lengan kanannya berubah menjadi es biru muda. Orang bisa dengan jelas melihat tulang putih lengannya di dalam es. Bang! Dengan suara ledakan, seluruh lengan kanan Banging Bing tiba-tiba meledak sendiri. Wap dan kabut muncul, dan hawa dingin mulai menggila di sekelilingnya. Jepret, retak. Salju putih murni menyebar ke jalur gunung sempit di musim panas yang terik, menutupi tanah dan petpohonan. Suhu tiba-tiba turun. Dia mengorbankan seluruh lengan kanannya. Fang Zheng kaget dengan langkah kejam Banging Bing. Cepat mundur. Gu Iwe King Sumerai Fang Zheng dan buru-buru lari. Sejumlah besar embun beku mengalir ke arah mereka seperti gelombang serigala. Akan sangat merepotkan jika mereka benar-benar beku. Fang Yuan mundur ke jarak 100 langkah bersama dengan kelompok King Su saat serangan es perlahan-lahan berkurang. Awalnya, jalur gunung itu penuh dengan pohon-pohon subur, dipenuhi dengan aroma tanaman liar. Sekarang, itu telah menjadi dunia es. Pohon-pohon semua beku dan ada lapisan salju tebal di tanah. Fang Yuan melangkah ke salju dan mendekati tengah jalan gunung. Seluruh tubuh Banging Bing membeku dalam es seperti serangga dalam damar. Ekspresinya masih menunjukkan ketegasan jahat dan kekejaman kepribadiannya. Dia, bunuh diri. Fang Zheng bergumam. Kelompok King Su dengan cepat mengikuti setelah Fang Yuan. Tidak. Ekspresi King Su sangat berat. Banging Bing telah membentuk otot-otot es. Lapisan kristal es ini tidak akan membekukannya sampai mati dan sebaliknya akan bertindak sebagai armornya, memberinya waktu untuk pulih. Fang Yuan menatap lekat-lekat Banging Bing dan melemparkan bilah bulan. Bilah bulan menghasilkan suara yang tajam ketika menabrak kristal es. Pada kristal es setinggi 3 meter dan selebar 2 meter, hanya ada bekas luka dangkal. Tapi hanya sesaat aura dingin di dalam kristal es mengisi luka dan bekas luka menghilang. Fang Yuan, apa yang kamu katakan tadi benar? King Su mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Tentu saja. Hanya Xiong Lin yang tersisa dari kelompok Xiong Li dan dia bisa bersaksi untukku. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, perinciannya harus menunggu. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Fang Yuan mengangguk dan menjawab. Dia telah memutuskan untuk pergi. Dia tahu dia tidak dapat menghancurkan kristal es ini. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menghancurkannya, itu akan membuang banyak waktu dan esensi purba. Jika Banging Bing keluar dari es, kekuatan tempur mereka akan turun dan kekuatan tempurnya akan pulih, menjadikannya situasi yang buruk jika pertempuran dimulai. Pergi? Kenapa kita harus pergi? Fang Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dengan suara keras. Banging Bing telah menghancurkan lengan kanannya dan dengan pertempuran yang dialalui, dialalah secara mental dan fisik. Kita dapat membuka kristal es ini dan mengaktifkan gu tanda bahaya untuk bala bantuan klan untuk menghilangkannya. Ini adalah sangat kesempatan langka. Hati setiap orang tergerak oleh kata-kata ini. Karena Fang Yuan bisa mengejar Banging Bing dan mencoba membunuhnya, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Beberapa Gumaster saling memandang dan mereka tidak bisa membantu tetapi memiliki pikiran seperti itu. Jika kita membunuh Banging Bing, kita akan menjadi pahlawan besar klan Guiyue? Tapi jika kita membunuhnya, bukankah Desa Bai memulai perang dalam kemarahan mereka? Dan sekarang, ada gelombang serigala. Tidak, itu persis karena ada gelombang serigala yang bahkan jika kita membunuh Banging Bing, Desa Bai hanya harus menelan kepahitan mereka. Benar, jenius mati bukanlah jenius. Anggota kelompok berdiskusi, pikiran mereka menentukan ketenaran dan kemuliaan. Benar-benar bodoh, bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan fisik jiwa es gelap utara? Fang Yuan menyimpitkan matanya sambil mencibir ke dalam. Dia tidak akan menemani orang-orang ini jika mereka ingin mencari kematian. Guiyue Kingsu juga ragu-ragu. Dia, tidak diragukan lagi, memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Banging Bing daripada anggota kelompok lainnya. Dia tidak tahu rahasia sepuluh fisik ekstrim, tapi dia tidak punya banyak kerinduan terhadap ketenaran dari membunuh Banging Bing, baik. Dia acu-tau terhadap ketenaran dan keuntungan. Dia pernah diasuh oleh Guiyue Bo sebagai kepala klan berikutnya, tapi dia rela menyerahkan posisi ini kepada Fang Zheng. Kekhawatirannya yang sebenarnya terletak pada kepentingan klan, dan hatinya terkait erat dengan kesejahteraan klan. Munculnya Desa Bai sepenuhnya karena Banging Bing. Jika kita membunuh Banging Bing, klan Guiyue kami akan tetap menjadi klan nomor satu dari Gunung King Mao. Meskipun Bai Ning Bing adalah master Gu peringkat tiga, aku punya Gu persona kayu dan kemampuan untuk bertarung dengannya. Apalagi, dia baru saja kehilangan lengan kanannya dan dia pasti akan membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan tidak adanya anggota tubuh. Ini bisa menjadi kerugian terbesar dalam pertempuran hidup dan mati. Pikir Kingsu Tatapan Guiyue Kingsu berubah tegas. Fang Yuan mengamati ekspresi Kingsu sepanjang waktu, dia menyadari apa yang terakhir telah dipilih untuk dilakukan ketika dia melihat ekspresi Kingsu. Jika Guiyue Kingsu menggunakan gu persona kayu tanpa memperhatikan konsekuensinya, dia akan jauh lebih kuat dari rata-rata peringkat tiga master Gu dan bahkan memiliki kekuatan untuk melampaui level dan bertarung. Namun, yang dia hadapi adalah Baining Bing yang memiliki fisik jiwa es gelap utara. Pertempuran pasti tidak akan mudah. Karena Baining Bing dapat mencairkan esensi purba dan menekan budidayanya, ia secara alami dapat mengembalikan budidaya peringkat tiga. Saat ini, ia memiliki cukup waktu di dalam kristal es untuk menghilangkan batasan ini. Begitu dia keluar, dia kemungkinan besar akan menjadi master Gu peringkat tiga. Baining Bing sangat berbakat dan Fang Yuan membutuhkan bantuan eksternal untuk melawannya bahkan ketika budidaya Baining Bing ditekan ke peringkat dua. Begitu Baining Bing memasuki peringkat tiga, kekuatan bertarungnya akan meningkat beberapa kali. Fang Yuan adalah penyebab utama hilangnya lengan kanannya. Ketika pertempuran dimulai, temperamen Baining Bing yang kejam pasti akan menargetkan Fang Yuan. Selain itu, Fang Yuan memiliki beberapa kekhawatiran dan tidak ingin mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di depan Gu Yue Kingsu. Dengan demikian, Fang Yuan segera menyatakan niatnya untuk pergi dan meninggalkan medan perang, mengabaikan desakan orang lain untuk tetap tinggal. Dia benar-benar pergi. Pengecut seperti itu. Hem, dia pergi adalah baik. Jika dia ikut campur, itu mungkin malah menghancurkan kerja tim kita yang tersembunyi. Hahaha, itu benar-benar membuatku takut ketika aku melihatnya mengejar Baining Bing. Sekarang, tampaknya Fang Yuan memang Fang Yuan, seorang pengecut yang mengaku kalah dalam kompetisi pertempuran Gu. Hentikan, semua orang memiliki ambisi mereka sendiri. Setidaknya, dia memberi kami informasi tentang Baining Bing sebelum dia pergi. Selain itu, dia akan memberi tahu klan yang akan mengirim bala bantuan. Saat King Su menata pada sosok Fang Yuan yang akan pergi, alisnya sedikit berkerut. Ketua kelompok, kamu terlalu baik. Tidak perlu membenarkan pengecut seperti Fang Yuan. Benar, meskipun Fang Yuan adalah kakak laki-laki Fang Zheng, seperti yang kulihat, satu adalah bumi dan yang lainnya adalah surga. Aku. Aku sudah berhenti berbicara dengan Fang Yuan. Wajah Fang Zheng memerah, dia merasa malu pada Fang Yuan yang lari sebelum pertempuran. Fang Zheng, kamu juga harus pergi. Gu Yue King Su tiba-tiba berbicara. Apa? Mata Fang Zheng terbuka lebar. Sebagai satu-satunya bakat kelas klan, kami tidak bisa kehilanganmu. Baining Bing mungkin kehilangan lengan, tapi pertempuran berikut pasti akan sangat berbahaya. Untuk klan, kita bisa mati, tetapi kamu, Fang Zheng, harus tidak mati. Keempat anggota lainnya semuanya dipindahkan. Kata-kata yang baik. Sebuah tawa yang cerah bergema dan seorang Master Gu Tua muncul. Master Gu Senior. Fang Zheng segera memberi hormat. Dia mengenali pria ini sebagai sesepuh klan yang sangat senior. Tetua itu mendekat, menatap Gu Yue King Su dengan pujian. Gu Yue Bo membesarkan putra angkat yang hebat. Dengan perasaan seperti bertarung sampai mati untuk klan, mengapa kita harus khawatir tentang, klan Gu Yue kita tidak berkembang? Fang Zheng masih tumbuh dewasa dan setelah upaya pembunuhan Wang Er, klan mengirim seorang tetua untuk selalu mengikuti Fang Zheng dan melindunginya. Fang Zheng, kamu tidak perlu mengambil bagian dalam pertarungan. Tapi jangan pergi, kamu bisa mengamati dari kejauhan. Bukankah itu hanya Baining Bing? Aku selalu mendengar tentang betapa luar biasanya dia dan bagaimana dia memiliki kekuatan seorang tetua. HM, sekarang sepertinya dia hanya seorang anak kecil. Berapa banyak pengalaman pertempuran yang dia miliki. Memutilasi dirinya sendiri, dia benar-benar amatir. Tetua mendengus jijik. Gu Yue King Su masih ingin bertahan dalam sudut pandangnya sendiri, tetapi itu tidak baik untuk membantah keputusan tetua. Sebagai seorang junior, ia perlu menghormati yang tua dan merawat yang muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyangkal dan menanyai sesepuhnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!